Penggunaan powerbank bisa sangat membantu produktivitas kita Apalagi teman-teman yang suka traveling Kalian bisa menggunakan powerbank untuk menyimpan daya Agar bisa digunakan di segala situasi Namun di sisi lain ada juga sisi kelam dari powerbank Apabila teman-teman kurang tepat memilih powerbank yang bagus Maka bisa mengancam kesehatan baterai smartphone kalian Salah satu contohnya ya Baterai smartphone-nya mudah menggelembung Kemudian powerbank-nya mudah terbakar Bahkan yang sampai parahnya lagi Powerbank-nya itu bisa meledak di kabin pesawat Karena memang kualitasnya kurang bagus Di video kali ini kita akan mereview powerbank Ugreen by Unicase Yang saya akan kasih tau kelebihan dan catatan-catatan yang perlu teman-teman perhatikan Yuk kita mulai videonya Pertama kita akan bahas powerbank yang memiliki kapasitas paling tinggi Yaitu 25.000 mAh total kapasitinya Kemudian untuk output chargernya itu maksimal up to 145W Dan kalau kalian melihat beberapa tanda yang ada di paket pembeliannya Ternyata ini bisa digunakan untuk mengisi daya smartphone, tablet, bahkan sampai laptop sekalipun Dan ada tanda flag approve-nya Kenapa bisa ada tanda flag approve-nya? Kalau kalian mengikuti international flag regulation Itu biasanya yang tidak boleh dibawa di kabin penumpang Itu yang memiliki rated energinya di atas 100W Dan kalau kita lihat spesifikasi dari powerbank yang satu ini Meskipun kapasitasnya besar Itu ya dia masih ada di bawah 100W ya rated energinya Alias cuma 90W aja Tapi catatannya meskipun bisa dibawa ke kabin penumpang Bukan bagasi ya Kalian bisa menjaga norma-norma yang berlaku Dan tidak semua maskapai itu membolehkan membawa powerbank ya Ada beberapa maskapai yang cukup ketat Dan kalau teman-teman membawa powerbank itu ya jangan digunakan di dalam pesawat Kalian bawa aja kemudian digunakan setelah landing Tetap menjaga norma-norma agar semua dari penumpang pesawat bisa aman ya Dan yang membuat saya yakin untuk merekomendasikan Ugreen Powerbank by Unicase ini Kalian bisa mendapatkan proteksi atau sistem safety yang bikin hati kita tenang ya Seperti kalian bisa mendapatkan output daya yang stabil Kemudian bisa mencegah power supply yang berlebihan sehingga tidak overcharge Dia akan mengekat daya apabila smartphone-nya itu baterainya penuh Kemudian dia ada proteksi temperatur Dan proteksi overcharge apabila powerbank-nya ini diisi daya By the way, sistem proteksi yang tadi saya sebutkan itu berlaku untuk semua jenis powerbank yang kita bahas di video ini Kemudian langsung aja kita unboxing Isi dalam paket pembeliannya Itu ada unitnya Kemudian ada kabel USB Type-C to C Ada buku manual dan ada pouch-nya Untuk desainnya bentuknya lumayan kecil ya Buat kapasitas segini Dengan finishing doff Kemudian power button-nya ada di sebelah kanan Kalau dipencet itu langsung memberikan informasi indikasi sisa baterainya Kemudian ada 3 output 2 USB Type-C dan 1 USB-A Untuk output tertinggi itu ada di 145W Dan di port ini teman-teman juga bisa mengecas daya dari powerbank ini Itu up to 65W Kemudian untuk output USB Type-C kedua itu 65W Dan untuk USB-A-nya itu 22,5W Jadi teman-teman bisa mengisi daya 3 device sekaligus Terserah mau laptop, HP, atau tablet dalam waktu yang sama By the way, untuk jumlah charger yang bisa di provide oleh si Ugreen 145W dengan kapasitas 25.000 mAh ini Itu ya kurang lebih untuk smartphone kayak Samsung Galaxy A55 ini Kurang lebih 5 kali charge Jadi cukup banyak ya energi atau daya yang bisa disimpan di powerbank ini Dan dengan kapasitas sebesar ini 25.000 mAh Mengisi daya dari powerbank ini dari 0 sampai 100 itu cuma butuh waktu kurang lebih 3 jam aja Tapi memang untuk catatan dari powerbank ini menurut saya cuma 1 Terus beratnya aja ada di 500 gram-an Buat charging yang kedua, ini sudah tipenya wireless magnetic charging ya Jadi teman-teman bisa mendapatkan 10.000 mAh dari kapasitas powerbank yang satu ini Kemudian kalian bisa mendapatkan output 20W maksimalnya Untuk paket pembeliannya seperti yang tadi Dia ada unit powerbanknya, kemudian USB Type-C to C, buku manual, dan ada pouch bagnya juga By the way, secara desain dia ukurannya relatif kecil ya dengan berat 200 gram Dan karena ini adalah wireless magnetic charger, kalian bisa ngecas iPhone 12 Sampai iPhone yang terkini ya yang sudah support MagSafe wireless charging Karena MagSafe wireless charging kan ada magnetnya ya Tapi kalau teman-teman memiliki HP yang tidak ada MagSafe-nya Ya tinggal beli casing yang memiliki MagSafe atau magnet di bagian belakangnya Dan kickstandnya ini ternyata dia menyatu dengan bodi powerbanknya Jadi nggak timbul sehingga cukup ringkas Kalian bisa menggunakan untuk senderan HP teman-teman Kemudian untuk tombol power buttonnya ada di sebelah kanan Indikator baterainya ini non-digital ya Dan kalau wireless chargingnya itu digunakan maka akan ada tanda lampu birunya Kemudian untuk output maksimal dari USB Type-C-nya dia 20W Untuk USB-A-nya itu 22,5W Dan untuk wireless chargingnya itu output maksimalnya bisa 15W Kemudian untuk iPhone itu maksimalnya cuma 7,5W By the way untuk charging ini itu bisa digunakan untuk ngecas 3 device sekaligus Buat catatan dari magnetic wireless charging ini itu teman-teman apabila menggunakan iPhone Ya fast chargingnya bekerja dengan cukup maksimal 9% sampai 80% itu kurang lebih cuma 45 menit Namun apabila saya menggunakan untuk mengisi daya di HP Samsung Maka tidak ada tanda super fast chargingnya ya Cuma fast charging aja Itu adalah catatan dari si powerbank wireless magnetic charger ini Kemudian kita lanjut ke produk yang ketiga Kemudian untuk unit yang ketiga ini sudah mendukung kapasitas 10.000mAh Dengan output maksimalnya itu 30W Dalam paket pembeliannya kalian bisa mendapatkan unit powerbanknya itu sendiri Kemudian manual book dan ada kabel USB Type-C 2C Sayangnya ini tidak ada pouchnya ya Kemudian untuk desainnya ini finishingnya mid Dan yang paling saya suka itu adalah ukurannya Di antara powerbank yang kita review tadi ini adalah powerbank yang paling kecil Bahkan secara berat dia cuma 180 gram-an aja Letak power buttonnya itu ada di sebelah kanan dan lampu indikatornya itu ada di bagian depan Modelnya digital ya Jadi terlihat elegan Untuk outputnya ini maksimal ada 2 Untuk USB Type-C nya itu 30W Kemudian untuk USB-A nya itu 22,5W Bisa untuk mengisi 2 device sekaligus dan bisa mengisi 2 sampai 2,5 kali ya tergantung kapasitas smartphone yang kalian isi ya Kalau untuk iPhone XR ya bisa 2 kali lebih sedikit tapi untuk baterai HP-HP yang memiliki kapasitas 5000mAh ya kurang lebih 2 kali Dan device yang disupport di charger semungil ini itu gak hanya iPhone tapi Samsung nya pun itu bisa kedeteksi super fast charging Namun catatannya untuk powerbank ini ketika teman-teman mengisi daya 2 device sekaligus itu ternyata super fast charging nya itu tidak aktif ya untuk HP Samsung Tapi kalau teman-teman cuma mengisi daya 1 device aja itu baru aktif super fast charging nya Kemudian untuk powerbank yang terakhir atau keempat itu adalah powerbank yang paling terjangkau Dalam paket pembeliannya ada unitnya itu sendiri kemudian ada kabel USB-A, USB-C dan ada buku manualnya Kemudian secara desain ternyata dia lebih slim ketimbang yang paling kecil tadi ukurannya Secara berat sedikit lebih berat ketimbang yang ukurannya kecil tadi Ada power button di bagian kanan dan indikator baterainya ini juga digital ya Dan untuk portnya itu ada 2 USB Type-A itu 22,5W kemudian USB Type-C nya 20W Dan bisa digunakan untuk mengisi 2 device sekaligus Dan sama seperti yang wireless charging tadi ternyata untuk yang versi ini itu juga tidak mendukung super fast charging nya Samsung Cuma fast charging aja Tapi untuk iPhone semua powerbank yang kita bahas tadi itu mendukung fast charging nya untuk device iPhone ya Alright itu tadi adalah review powerbank Ugreen by Unicase Apabila teman-teman tertarik dengan powerbank yang kita review tadi Kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah Dia tersedia di Tokopedia atau Shopee ya Jadi langsung saja cek Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out!